Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi nih sama aku Wilde Shifana Rocha Yang akan menjadi tutor karya selama beberapa sesi ke depan Di pelatihan Mengenali kepemimpinan transformasional Dan cara meningkatkannya Baik teman-teman setelah tadi kita telah Mempelajari mengenai apa itu Pemimpin dan kepemimpinan Serta kita juga telah mempelajari Macam-macam dari gaya kepemimpinan Sekarang kita lanjut masuk Ke teori selanjutnya Materi selanjutnya ini berjudul Teori kepemimpinan transformasional Kita akan mengenali lebih dalam lagi Mengenai kepemimpinan transformasional Jangan lupa dicatat Dan didengarkan ya teman-teman Karena kita akan langsung masuk ke materinya Kepemimpinan transformasional Memangkan bagian dari kepemimpinan kontemporer Pemimpin mencoba menimbulkan Kesadaran pada pengikut Dengan mengarahkannya kepada kita-kita Dan nilai-nilai moral yang lebih tinggi Menurut Sudarwan Danim di tahun 29 Menjelaskan kepemimpinan transformasional Berasal dari kata to transform Yang berarti mentransformasikan Atau mengubah sesuatu Menjadi bentuk yang berbeda Misalnya mentransformasikan Visi menjadi realita Potensi menjadi aktual Laten menjadi manifest Dan sebagainya Esensi kepemimpinan transformatif adalah Mengubah potensi menjadi energi nyata Mengubah potensi institusi menjadi energi Untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar Menurut Bass di tahun 1998 Dalam suan dari di tahun 2003 Mendefinisikan bahwa kepemimpinan transformasional Sebagai pemimpin yang mempunyai kekuatan Untuk mempengaruhi bawahan dengan cara-cara tertentu Dengan penerapan kepemimpinan transformasional Bawahan akan merasa dipercaya Dihargai, loyal, dan respek kepada pemimpinnya Menurut O'Leary di tahun 2001 Kepemimpinan transformasional adalah Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh seseorang manajer Bila ia ingin suatu kelompok melebarkan batas Dan memiliki kinerja melampaui status quo Atau mencapai selangkaian sasaran organisasi yang sepenuhnya baru Kepemimpinan transformasional pada prinsipnya Memotivasi bawahan untuk berbuat lebih baik Dari apa yang bisa dilakukan Dengan kata lain dapat meningkatkan kepercayaan Atau keyakinan dari bawahan Yang akan berpengaruh terhadap peningkatan kerja Jadi, kepemimpinan transformasional Atau transformational leadership Istilah transformasional berinduk dari kata To transform Yang bermakna mentransformasikan Atau memubah sesuatu menjadi Bentuk lain yang berbeda Seorang pemimpin transformasional Harus mampu mentransformasikan secara optimal Sumber daya organisasi dalam rangka Mencapai tujuan yang bermakna Sesuai dengan target yang telah ditentukan Sumber daya dimaksud berupa Sumber daya usia Fasilitas Dan dan Fakar eksternal organisasi Nah, gimana ini teman-teman Udah mulai paham kan Mengenai apa itu kepemimpinan transformasional Tapi gak sampai situ aja pembahasan kita Karena di sesi-sesi selanjutnya Bakal ada lagi pembahasan mendalam Mengenai kepemimpinan transformasional Untuk itu jangan lupa untuk isi kuis Dan juga tonton video refleksi yang tertera Agar kalian lebih paham lagi Mengenai kepemimpinan transformasional Sekian dulu pemahaman dari Wilda Sampai jumpa di sesi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa semuanya Sampai jumpa semuanya Sampai jumpa semuanya